Intro Momentum musyawarah provinsi Keenam kamar dagang dan juga industri kadin Aceh Nova juga berharap bisa menjadi tonggak bangkitnya saudargar Aceh Dalam mengembalikan kejayaan ekonomi Aceh Nova juga menyebutkan perkembangan ekonomi Aceh Pada 3 tahun belakangan menunjukkan perbaikan yang signifikan Pertumuan ekonomi mulai mengalami percepatan Tingkat kemiskinan dan juga pengangguran Bisa bahkan terus menurun Namun demikian ada sebuah tantangan Yaitu divisit perdagangan dan juga rendahnya kontribusi sektor industri pengolahan Untuk mengejut perdagangan dan juga menambah kontribusi sektor industri pengolahan Pemerintah Aceh telah membangun kawasan-kawasan yang dapat menjadi Peruntukan investasi seperti kawasan pelabuhan bebas dan juga perdagangan bebas sabang Kawasan ekonomi arut Loksomawe Kawasan industri Aceh Ladong dan juga pelabuhan perikanan samudera Lampulo Nova berharap kadin Aceh bisa mencetak saudagar baru Khususnya saudagar yang akan bergerak di sektor industri dan juga perdagangan yang berwawasan nasional, regional dan juga global Mereka kata Nova adalah orang yang akan berani melakukan investasi membangun sentra industri yang mengolah komoditas unggulan di Aceh Selain itu mereka juga bisa menjadi mitra terpercaya dari investor nasional asing yang menanamkan modal di Aceh Kadin itu kamar dagang dan industri Kalau bisa kita pure cerita bisnis lah di dalamnya Kalaupun ada politik ya politik dagang, politik ekonomi, politik anggaran Bukan politik praktis untuk kekuasaan ya Sehingga ke depan saya minta fokus teman-teman Kadin Bicara saja tentang inovasi bisnis Investasi, perdagangan, tukar-menukar knowledge dengan provinsi lain dan negara lain Dan riset penting Jadi riset ke depan juga harus kita tumbuhkan dari Kadin Proyeksi bisnis masa depan untuk Aceh itu yang paling pas apa? Riset ini nanti bisa dibantu teman-teman Kadin Indonesia Silahkan Mas Anu Kita komentar dikit masalah Aceh ini Barangkali apa support yang perlu segera dalam waktu dekat ini harus bangkit ya Saya rasa yang paling penting tadi Pak Gubernur Peltif disampaikan bahwa Kerjasama yang erat dan sinyal positif dari Gubernur kepada Kadin itu merupakan modal utama Dan ini tentu akan kita sampaikan langsung kepada pusat, kampulan, ketua kami yang akan hadir besok bersama beberapa paket keluar Setelah sinyal positif saya rasa adalah hal-hal yang bisa dibilang kemenangan-kemenangan awal Yang tadi Pak Gubernur sampaikan, IKM tadi, industri kecil warna Kita melihat bahwa Aceh itu punya potensi yang luar biasa Dari satu pariwisata, dari satu Kepulauwe dengan sabangnya maupun dari sisi agrikultur Dengan kopinya, ternaknya, telur pun pada saat ini masih beli dari provinsi sebelah Dan saya rasa kalau ini bisa disuasa meladakan, saya rasa ini baik sekali buat semua pihak Memungkakan ekonomi Dan juga dari sisi industri Walaupun ini lebih menengahkan jangka panjang Kita melihat bahwa ke depannya kalau misalnya bisa membuat suatu industri Apalagi juga portnya, pelabuannya Bisa membuat supaya logistik itu lebih lancar dan juga lebih efisien Semua itu sudah diketahui oleh Pak Gubernur PLT dan juga oleh KM ini provinsi Sekarang tinggal bagaimana kita eksekusi Dan tadi kita sampaikan bahwa dari KM Indonesia mendukung penuh Karena keberhasilan Aceh ini, kita lihat keberhasilan Indonesia Karena tidak banyak suatu provinsi yang tidak pertempaan lebih besar Alam yang begitu menantang Tapi kalau bisa balik kembali tentunya ini akan inspirasi buat kita semua